Halo bos, di video ini saya membagikan tutorial cara menghubungkan PS4 ke laptop Nah disini ada 2 cara Cara pertama yaitu menggunakan aplikasi PS Remote Play Jika kalian mau nyoba, linknya ada di bawah ya Bisa untuk Apple, bisa untuk Windows Dan kemudian untuk cara yang kedua, yaitu menggunakan Game Capture Oke, gak usah banyak cincong, langsung aja kita ke tutorial pertama Terus disusul ke tutorial kedua Nah disini jika kalian belum punya aplikasi Remote Play, linknya ada di deskripsi Kalau gak ada di deskripsi berarti ya di pin komentar Tinggal sesuaikan dengan OS, laptop, atau PC kalian Nah selanjutnya disini jangan lupa konekkan dengan internet ya Disitu saya, wifi-nya saya konekkan ke hotspot HP saya Oke, langsung aja kita buka PS Remote Play-nya Jika baru dibuka, biasanya akan muncul tampilan seperti ini Disuruh login dengan akun PSN Ini harus sama dengan PS ya Lalu disini silahkan tekan saja konfir Sebelum disini kita memilih device-nya Jadi disini kita tekan dulu ikon gambar gear di sebelah kiri Nah disini resolusinya sesuaikan dengan internet kalian ya Kalau internet kalian sekiranya itu terlalu berat Ya sudah, turunin aja ke yang rendah ya Disini sih saya set ke 720 Untuk frame rate-nya standar aja ya Secara aman daripada nanti nge-lag atau patah-patah Ya gitu aja, kemudian ini text entry Disini pakai keyboard ya ini ya Oke, kemudian di sebelah kiri disitu ada icon stick Kalau kita tekan Nah disini stick-nya minta dikonekkan ke laptop ya Disini nggak saya konekkan dulu Saya pengen tahu nih Kalau nggak dikonekkan nanti mainnya kayak gimana Oke, disini langsung aja kita tekan yang PS4 Link manual Nah, di tampilan seperti ini Kalian biarin laptop kalian seperti ini Dan sekarang kita pindah kamera Ngerekam ke TV Oke, disini kita sudah masuk ke PS4 ya Di TV Disini kalian naik aja Terus kemudian masuk ke setting atau pengaturan Disini turun ke bawah Terus cari PS remote play Nah, yang ini ya Kita masuk ke remote play Diaktifkan aja Terus turun ke bawah Masuk ke add device Atau tambahkan perangkat Nah, kode yang ini Kita masukkan ke laptop kita 15881044 Oke, langsung aja kita masukin ya Ini cek di PS masing-masing ya Jangan disamakan dengan punya saya Oke, kita tekan link Oke, sudah terkonek dengan remote play Ya, ini sama ya Dengan yang ada di TV Kalau nggak mau terkonek Coba kalian pasangkan PS4 itu Dengan laptop ini Dengan Wi-Fi yang sama Misalnya ini kan saya konekkan pakai Hotspot HP Samsung Galaxy A50s Yang itu PS4-nya juga Saya konekkan ke Wi-Fi Samsung Galaxy A50s Jadi di satu jaringan yang sama ya Oke, sekarang coba kita gerak-gerakin ini Stick PS4-nya Oh ya, otomatis off ya Kalau kita menyalakan remote play Jadi kalau menggunakannya di laptop Stick PS4-nya juga harus kita konekkan ke laptop nih Sebelum saya masuk ke layar Di sini saya akan kasih lihat dulu Ini bisa saya tekan-tekan Ini tombolnya ya Ini tombol arahnya ini Bisa berjalan dengan baik Sekarang saya akan kasih tahu Kalau cara main pakai stick PS4-nya Di sini kita minimize dulu Nah, terus kemudian di sini Kalian aktifin Bluetooth laptop kalian Oke, turn on Terus kemudian di stick PS4-nya ini Tekan tombol PS sama tombol share Secara bersama ya Dan ditahan pastinya Oke, udah berkedip kayak gini Kita masuk ke preferensi dulu Nah, di sini sudah muncul ya Kita konekkan ke dual shock 4 Oke, mungkin ini sedikit bingung stick-nya ini Karena tadi kan habis dikonek ke PS Terus dikonek ke laptop ini Bingung ini nyambungnya kemana ini Oke, Bluetooth-nya kita cancel dulu ya Kita off dulu Kalau gitu di sini kita gunakan kabel data Ini adalah kabel data stick PS4 ya Yang biasa saya gunakan Buat nge-charge stick PS4-nya Ini biasanya dapat sejak pembelian Nah, ini saya sambungkan ke laptop ya Oh, auto terkonek bro Coba kalau langsung saya cabut gimana? Putus? Oh ya, putus Karena device Bluetooth-nya belum terkonek Nah, setelah terkonek dengan laptop Di sini kita masuk ke Bluetooth Lalu di tombol stick PS4-nya Di sini saya akan tekan tombol PS Sama tombol share secara ditahan Dan ini posisi stick PS Masih terkonek dengan laptop ya Oh, nggak bisa dong Ini malah tembus ke situ nih Ke PS remote play-nya Oke, kalau gitu Setelah terkonek dengan laptop Di sini kita lepas Lalu kita tekan tombol PS Sama tombol share secara ditahan Nah, setelah bergedip Nah, setelah bergedip seperti ini Kita konekkan ke laptop ya Jangan dikonek ke PS Oke, sudah connected Dan sekarang mari kita coba Ini kita fullscreen ya Oh ya, sudah bisa ya Jadi stick PS4 ini konek ke laptop Bukan konek ke PS4 Dan jika ada yang komen Bang, habis tak konek ke perangkat lain kok Dikonek ke PS4-nya nggak bisa Ya, di awal sih memang Kalian harus pakai kabel data dulu ya Colokkan ke PS4-nya Nanti ini juga aktif Bluetooth-nya Tekan tombol PS Kalau sudah Bluetooth-nya aktif Ini dilepas Dan seterusnya Kalian bisa langsung pakai Bluetooth-nya ya Tanpa harus konekkan Pakai kabel datanya terlebih dahulu Oke, ini sudah bisa ya Ini ya Itu cara pertama Oh ya, untuk icon stick tadi Yang di awal menu Di bagian PS Remote Play Kayaknya nggak perlu saya bahas ya Karena stick PS4-nya ini Sudah terkonek dengan laptop Dan ternyata sudah bisa langsung main ya Tanpa harus terkonek Di awal membuka PS Remote Play Oke, sekarang kita masuk ke cara kedua Yaitu menggunakan game capture Oke, di cara kedua Di sini kita menggunakan game capture Untuk merknya terserah ya Mau pakai Elgato atau apa Tapi ini sih pakai yang murah ini Di sini karena ada power tambahannya Jadi di sini saya juga harus menyiapkan CES-CESan HP Bisa pakai CES-CESan HP ya Ini yang micro USB Terus kemudian Di sini siapkan juga kabel HDMI Satu juga bisa Dua juga bisa Terus kemudian Siapkan juga kabel USB to USB Nah, di sini Mari kita rangkai ya Kalau kalian perhatikan di game capture ini Di sini ada output Di sini ada input Di sini HDMI-nya Kita pasang ke input Kalau yang output ini Jika kalian ingin Menghubungkan ke TV Jadi Yang ini konek ke laptop Yang ini konek ke TV Jadi nanti bisa dua layar ya Satu PS itu Tapi di sini saya contohkan Satu layar aja Oke, setelah terkonek Di ujung satunya ini Kita konekkan ke PS4 Oke, di situ sudah terkonek ke PS4 Itu ada dua kabel Karena yang satunya power ya Kalian pasti sudah tahu lah ya Kalau punya PS4 Terus kemudian di sini Kita colokkan USB-nya ini Terus power-nya juga Kita colokkan Lalu ujung USB satunya ini Kita konekkan ke laptop Oke, di situ sudah terkonek dengan laptop Dan jika di laptop kalian Adanya cuma satu port Yaitu USB Type-C Di sini kalian bisa beli alat ini nih Aku lupa namanya apa ini ya Ini USB Type-C yang ini Bentar ya Ini port USB Type-C Ini kalau dikonekkan ke laptop Nanti kalian bisa mencolok Ke port USB yang ada di bagian sini nih Ya, gitu aja Dan sekarang langsung aja Kita masuk ke laptop Oke, di laptop Jika kalian belum punya aplikasi OBS Silahkan download dulu di Google ya Karena di sini saya sudah punya Jadi di sini langsung aja Kita masuk ke OBS Nah, di tampilan seperti ini Kita langsung saja tekan yang Bagian plus itu Yang saya tunjuk di kursor Lalu pilih yang Perangkat penangkap video Namanya tulis saja PS4 Biar nggak bingung ya Terus di-oke-kan Perangkat Kalian klik Pilih yang USB video Lalu silahkan di-oke-kan ya Oke, bentar Untuk resolusinya Di sini ada 1080p 720p Di sini sih saya set ke 720p aja ya Mungkin ya Di-oke-kan jika sudah Lalu di sini Kalian tekan tanda plus lagi Pilih penangkap input audio Lalu kasih saja nama Audio PS4 Lalu perangkat Di sini pilih yang USB digital audio Terus di-oke-kan Nah, di sini Kalian tekan saja audio PS4 Yang baru saja kita buat Terus Kalian tekan yang saya tunjuk di kursor Pilih properti audio lanjutan Lalu di bagian audio PS4 Di situ kan monitor non-aktif tuh Silahkan pilih saja monitor dan output Oke, silahkan tekan saja tutup Dan sebelum kita hidupin PS-nya Di sini kita masuk ke pengaturan dulu ya Atau setting Nah, di sini Kalian tekan di bagian video Di sini FPS-nya saya pakai 60 ya Kalau dirasa nggak kuat laptopnya Silahkan turunin ke 30 Di sini saya pakai 60 ya Untuk rasio layarnya masih sama ya Pakai 720 seperti tadi Ya, gitu saja Kalau kalian mau setting-setting lagi Di sini ya Silahkan setting sendiri ya Di sini ya Biasanya sih tiap laptop Bisa jadi juga settingannya berbeda Dan sekarang mari kita hidupin PS4-nya Oh ya, di layar Jangan lupa aktifkan pertinjauh juga ya Ini ya Lupa tapi nggak saya klik Nah, sudah muncul ya Biar nggak ada tipu-tipu Di sini saya akan kasih lihat juga Saya main ya di sini ya Ini saya pakai kamera saja Nanti saya akan coba masuk ke layar juga pastinya Wih Pakai percobaan Nah, jika ada yang nanya Bang, gimana caranya fullscreen bang? Nah, di sini Kalau kalian pakai mouse Mungkin klik kanan ya Kalau di sini sih Saya pakai trackpad Di sini ketuk pakai dua jari Nah, terus pilih yang Proyektor layar penuh Nah, pilih yang ini Color LCD Ya, sudah fullscreen Nah, bisa kalian lihat ya Tuh, di situ sudah fullscreen Oke, supaya nggak ada tipu-tipu Di sini saya akan coba Buat main sebentar ya Mungkin ya Kita main pass saja Kurang lebih seperti ini bro Jadi, gimana menurut kalian? Kalau kalian nggak suka Pakai suara dari laptop Ya, colok aja handset Ke stick PS4 kalian kan Di stick PS4 ada colokan handsetnya ya Ya, aku rasa itu aja teman-teman ya Untuk video kali ini Thank you yang udah nonton video ini sampai habis Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Saya pamit undur diri Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Yeah, Jorginho The kind of player that can pass a team to death Sampai ketemu di video selanjutnya